Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa kuliah Sketsa dan Steel Life Maupun Senilukis Elementar Dan Senilukis Advanced Kita akan Membuat tugas baru Dengan alat yang baru Yang ini memerlukan Karakter Alat tersendiri Yaitu kita akan membuat Steel Life Dengan teknik drawing Menggunakan alat Drawing pen Selain itu malam ini kita juga akan Melihat karya mas Kevin Yang memiliki Garis yang luar biasa Ada lompatan yang Sangat tinggi Lompatannya ya, kemarin memang sudah Kita melihat ya, karya mas Kevin Yang satu dan dua Itu sudah ada perbedaan Kualitas garis Tetapi malam ini mas Kevin menunjukkan Kemampuannya di dalam Menggaris secara Kuat secara Artistik dan Spontanitasnya Sangat terasa Baik Rekan-rekan Sebelum kita melihat Kita presensi dulu Mahasiswa Kampus Senilukis Painting Explorer Ada Mbak Nia Nurmawati Alhamdulillah Ini tokoh kita Sketcher kita Yang Sketchernya Baik di pameran Painting Explorer Yang pertama Maupun kedua Menunjukkan Suatu kualitas Yang sangat-sangat Artistik Dan Menarik ya Teman-teman bisa Cek Karyanya Di katalog Pameran Painting Explorer Yang pertama Maupun yang kedua Semoga Yang ketiga Kita juga akan Melihat karya Mbak Nia Yang lebih Kuat lagi Juga ada Mas Edy Santoso Saya Malam ini Benar-benar kagum Dengan Mas Edy Santoso Ternyata Beliau sudah Memenangkan 300 Kali Dalam Kompetisi Kompetisi Logo Wah ini luar biasa ya Tinggal Sekarang Bagaimana Ketika Mas Edy mau Berkiprah Di dunia Seni lukis Cita rasa Logo Cita rasa Desain Desain itu Cita rasanya Menarik ya Tinggal kita Polah di dalam Dunia seni lukis Juga ada Mas Badruzaman Dari Jepang Mas Ahmad Fauzi Yang Sebentar lagi Beberapa bulan Mendatang Akan kita Saksikan Pameran tunggalnya Juga ada Mas Halim Mas Kevin Yang nanti Karyanya akan Kita lihat Mbak Silviana Rizka Ini juga Sketchannya juga Menarik ya Juga ada Mas Aim Riek Dari Amerika Mbak Evwana Bu Dokter Evwana Mas Dekosrita Yang Teknisi Teknisi Kenapa teknisi Nah yang lukis Teknisi Macem-macem Dan Mas Congput Ini juga punya Kemampuan Menggaris Yang Bergoyang-goyang Dan juga Mas Anom Hamengkubudi Terima kasih Rekan-rekan Kita akan Masuk di dalam Karya Sebelum Karyanya Mas Kevin Kita Akan melihat Dulu Kita Akan memberikan Tugas Still life Wah ini salah tulisannya Still life Dengan Drawing pen Nah Untuk itu Saya akan Ini ya Sudah Saya berikan Contoh Karya-karya Still life Dengan drawing pen Nah Rekan-rekan Untuk Alat drawing pen ini Memiliki Karakter yang Berbeda Dengan Pensil Tugas terakhir Kemarin kan Dengan pensil Ini sudah munculnya Pensil Itu Memiliki Kemampuan Pekat Dan tidak pekat Ketika kita Memberikan Tekanan Yang kuat Dibada Pensil Maka Akan Menghasilkan Warna gelap Yang pekat Demikian juga Pensil warna Nah Untuk Drawing pen ini Dia tidak memiliki Karakter Pekat Dan tidak pekat Nah Untuk itu Padahal ya Pekat dan tidak pekat Itu kan Sebagaimana Termasuk di Sketch saya Itu bisa Membuat Ireal perspective Nah ketika Drawing pen ini Tidak bisa Membuat pekat Dan tidak pekat Maka Kita memiliki Tantangan Lebih Ketika Membuat itu Daerah-daerah Yang Terang Maupun Apa Layar-layar Yang jauh Nah Untuk itu Yang dimainkan Adalah Tentu saja Jarak Dari Arsiran Kalau di Pensil Bisa saja kan Pensil Untuk membuat Terang Maupun Membuat Jauh Itu Itu selain Tidak Dibuat pekat Tidak Tidak Ditekan Juga bisa Memakai Jarak Arsiran Yang tidak terlalu Rapat Sehingga Memberikan Unsur Terang Nah Kalau di Drawing pen Yang bisa kita Mainkan Hanyalah Jarak Nah Untuk itu Teman-teman Nanti Untuk Membuat Tugas Atau Membuat Still life Yang Menggunakan Drawing pen Ini Maka Teman-teman Mesti Memperhatikan Tempat Mana Daerah Mana Yang Arsirannya Tidak Terlalu Kuat Arsirannya Tidak Terlalu Rapat Dengan Arsiran Yang Rapat Misalnya Ini Ini kan Untuk Backgroundnya Ini Karena Tidak Mau Dibuat Gelap Ya Dia Dengan Arsiran Yang Tidak Terlalu Rapat Dibandingkan Dengan Misalnya Wilayah Yang Bayangan Nah Itulah Yang Apa Yang Bisa Dimainkan Dengan Drawing pen Karena Drawing pen Itu Tidak Bisa Dibuat Tidak Pekat Selalu Pekat Yang Bisa Dimainkan Drawing pen Adalah Pakai Yang Nomor Kecil Dan Nomor Besar Kalau Nomor Kecil Bisa Di Daerah Yang Terang Misalnya Yang Gelap Ini Dibantu Dengan Apa Pakai Drawing pen Yang Ukurannya Besar Nah Untuk Arsiran Sendiri Teman-teman Juga Tetap Bisa Memainkan Spontanitas Seperti ini Garisnya Juga Tidak Takut-takut Juga Sekali Waktu Nabrak Nabrak Itu Juga Tidak Masalah Nah Nah Ini Juga Selain Apa Kerenggangan Kalau Ini Relatif Relatif Searah Meskipun Beberapa Tampak Ada yang Bersilang Nah Ini Kita Bisa Melihat Beberapa Arsiran Yang Variasi Silangannya Macam-macam Tidak Hanya Silang Ke Apa Dari Vertikal Dari Kanan Atas Ke Kiri Bawah Dan Kiri Atas Ke Kanan Bawah Atau Sebaliknya Tetapi Juga Misalnya Ada Silang Yang Vertikal Ada Silang Yang Horizontal Seperti Itu Jadi Itu Bentuk-bentuk Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Membuat Stilife Dengan Drawing Pen Ini Misalnya Beberapa Memainkan Titik Agar Tidak Terlalu Untuk Menghasilkan Yang Terang Atau Gradasi Bentuk Dari Yang Terang Menuju Gelap Bisa Dibantu Titik Tidak Semuanya Menggunakan Garis Arsir Nah Ini Menarik Gelap Terang Tetap Bisa Tampak Kendati Tidak Memiliki Unsur Kepekatan Pekat Dan Tidak Pekat Semuanya Pekat Saya Teman Teman Dulu Baik Alhamdulillah Mas Edi Santoso Sudah Hadir Selamat Selamat Pak Deni Dan Teman Teman Tidak Mas Diko Cerita Alhamdulillah Malam Pak Deni Dan Kawan Kawan Maaf Izin Nyimak Lagi Oke Mas Diko Cerita Ini Menarik Teman Teman Drawing Dengan Garis Garis Yang Spontan Kita Tidak Selalu Drawing Itu Dibuat Dengan Rapi Beberapa Garis Yang Cenderung Liar Sepontan Liar Tidak Terlalu Membuat Rapi Itu pun Akan Bisa Menghasilkan Bentuk Bentuk Yang Artistik Oke Alhamdulillah Ini Mbak Silviana Rizka Juga Sudah Hadir Selamat Malam Pak Deni Dan Kawan Kawan Terima Kasih Mbak Silviana Untuk Itu Teman Kita Akan Membuat Tugas Di Dalam Tugas Ke 33 Membuat Still life Dengan Drawing Pen Buatlah Karya Drawing Still life Dengan Alat Drawing Pen Objeknya Motor Motor Itu Kan Syukur Kalau ada Mesinnya Yang Tampak Motor Motor Zaman Dulu Motor Motor Tua Motor Motor Lanang Motor 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 Pria Motor Lanang Bukan Yang jenis Bebek Itu Yang dulu Kan Tampak Mesin Motor Ideal 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 Yang Tampak Mesin Yang Yang Mesin 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 Terlihat Kalau Motor Motor Jenis Yang Sekarang Motor Motor Bebek Itu Rata-Rata Sudah Tertutup Dengan Ini Dengan Bodi Bodinya Mesinnya Tidak Tampak Nah ini Kalau bisa Objeknya Motor Atau Bahkan Mesinnya Tidak Apa-apa Mesinnya Tapi kan Susah Tidak Semuanya Memiliki Nah untuk itu Motor Gak Apa-apa Tetapi Kalau Ada Idealnya Yang Mesinnya Terlihat Materialnya Drawing Pen Di Kertas Ukurannya Ini A3 Minimal 29,7 Kali 42 Sentimeter Keterangannya Adalah Video ini Sendiri Baik Teman-teman Monggo Yang Ingin Mencoba Membuat Still Life Dengan Drawing Pen Bisa Menggarap Dugas Ini Oke Sekarang Coba Kita Lihat Karya Mas Nah Ini dia Tadi sudah Saya share Di Di Grup Karyanya Mas Kevin Setiawan Ini Luar biasa Mas Kevin Nama Kevin Pot dan Tanaman 2 Tanaman 1 2 Dan 3 Maaf Karena Loncat Ketugas 4 Dikaren Ada Beberapa Urusan Sehingga Tidak Bisa Buat Tugas Ketiga Oke Tidak Bapak Mas Untuk Skeksa Maupun Seni Lukas Elementar Skeksa Dan Sile Itu Teman-teman Bisa Memilih Tugas Yang Diinginkan Mau Membuat Berapa Dulu Itu Silahkan Meskipun Idealnya Memang Berurutan Tetapi Kalau Tidak Bisa Atau Pengen Lebih Pengen Mencoba Itu Bisa Langsung Ketugas Yang Diinginkan Misalnya Sekarang Itu kan Tugas 1,2,3,4,5 Itu kan Semuanya Skeksa Nah Kalau Teman-teman Wah Aku kok Mau Coba Stilai Buat Stilai Tugas Yang Telanjang Neket Mungkin Intinya Teman-teman Nanti Bisa Mengeksplorasi Mesinnya Ini Neket Baik Baik Terima kasih Banyak Mas Dika Cerita Untuk Pemberian Istilah Yang Tepat Sehingga Teman-teman Lebih Memahami Tugas Ini Saya tulis Saja Di Sini Mungkin Saya Edit Idealnya Yang Mesinnya Terlihat Atau Ya Nah Gitu Ya Tetapi Tidak Harus Tidak Harus Karena Tidak Semuanya Memiliki Kalau Zaman Dulu Semuanya Tampak Ya Baik Ini Karyanya Mas Kevin Coba Perhatikan Garisnya Wih Ini Sudah Mulai Bermain-main Ini Wah Asik Sekali Dan Lengkungannya Ini Enak Sekali Bagaimana Disini Gelap Garis Yang Tebal Dikombinasi Dengan Garis Yang Tipis Di Sebelah Kirinya Sehingga Menunjukkan Bahwa Ini Ada Cahaya Dari Sebelah Kiri Wah Bagus Sekali Terus Yang Lebih Menarik Lagi Ini Secara Tepat Memberikan Efek Cipratannya Ini Cipratannya Enak Sekali Terasa Geraknya Tidak Tidak Asal Terasa Menambah Unsur Geraknya Menarik Menarik sekali Ini Satu Ini Yang Kedua Ini Juga Kita Melihat Bahwa Mas Kevin Memperhatikan Mengobservasi Objeknya Sehingga Objeknya Ini Terasa Natural Terasa Natural Enak Sekali Ini Termasuk Ada Pecahannya Ini Kalau Misalnya Tidak Mengamati Kadang Kita Kurang Sadar Kalau Ada Pecahannya Karena Ini Sudah Diamati Jadinya Terasa Enak Dan Juga Ada Efek Cap Jari Nah Persoalannya Dari karya Mas Kevin Ini adalah Untuk Komposisi Nah Ini Belum Terasa Ritme Yang Enak Belum Terasa Ritme Yang Enak Karena Komposisinya Senderung Komposisi Simetri Komposisi Simetri Seperti Komposisi Gambar Bentuk Stil Nah Kalau Stil Memang Caranya Begini Kita Belajar Komposisi Yang Simetri Posisinya Ini Benar-benar Di Tengah Apa Antara Bawah Atas Kanan Kiri Ini Benar-benar Dijaga Agar Seimbang Nah Ini juga Nah Untuk Skeksal Dan juga Seni lukis Cobalah Memuat Komposisi Yang Lebih Menantang Misalnya Ini Tidak Memakai Kertas Yang Vertikal Tidak Yang Berdiri Begini Vertikal Tetapi Cenderung Horizontal Atau Landscape Terus Misalnya Di Daerah Yang Sebelah Kiri Seperti Ini Itu Objek Tanamannya Terus Yang Agak Di Sebelah Kanan Ada Objek Tanaman Yang Kecil Kecil Misalnya Sehingga Terasa Ritmen Dari Besar Kecil Besar Di depan Kecil Di Kejauhan Ada Semacam Aliran Komposisi Nah Itu Akan Lebih Menarik Apalagi Ini Misalnya Ini Misalnya Di sebelah Kanannya Objek Ini Ditambah Entah Apa Misalnya Batu Batu Yang Rusak Atau Apa Yang Ada Di Seling Ini Atau Tanaman Yang Ambruk Atau Apa Gitu Maka Maka Komposisinya Akan Lebih Menarik Lagi Itu Yang Bisa Ditambahkan Jadi Teman Teman Selain Sudah Menguasai Garis Juga Mesti Mempertimbangkan Itu Komposisi Ini Sudah Asik Sekali Ini Perhatikan Apa Tenan Gelap Blok Terus Ditambah Dengan Beberapa Efek Cap Jari Masya Allah Luar biasa Mas Kevin Luar biasa Mas Dikus Ways Mulai Natal Mas Kevin Luar biasa Selamat Malam Teman Selamat Mas Kevin Mas Belajar Sedikit Bagus Ini Luar biasa Mas Garisnya Sudah Mulai Benar Benar Berani Yang Sudah Seperti Pemain Pedang Yang Berani Menyabat Sana Menyabat Sini Tinggal Bagaimana Mengkomposisikan Objek Satu Dengan Objek Yang Lain Sehingga Sekaligus Nanti Belajar Ritme Belajar Komposisi Komposisi Bagaimana Yang Nakal Tadi Ini Garisnya Sudah Nakal Tapi Komposisinya Masih Sangat Sangat Penurut Masih Biasa Komposisinya Belum Ada Nakal Nakalnya Untuk Itu Kita Nilai Kita Nilai Kita Cek Dulu Nilainya Ini Kualitasnya Sudah A Sudah A Garisnya Dan Sudah A Tapi Saya Bermin Untuk Persoalan Komposisi Komposisinya Masih Perlu Di Mas Kevin Masih Perlu Digarap Lagi Komposisinya Masih Perlu Di Perhatikan Lagi Yang 92 Dah Ini Saya Sangat Sangat Senang Malam Ini Melihat Karya Mas Kevin Ada Loncatan Yang Luar Biasa Baik Rekan-rekan Saya Cek Apakah Di Tugas Yang Lain Apakah Teman-teman Ada Yang Memberikan Sudah Ya Sudah Semuanya Mas Kevin Yang Terbaru Baik Rekan-rekan Painting Explorer Ini Ada Komentar Apa Ini Terima Kasih Saya Mula Enakal Oke Baik Itu Teman-teman Monggo Kalau Mau Mengimbangi Ada Baiknya Memang Diimbangi Antara Skeksa Dan Still Life Kalau Teman-teman Mau Mengumpulkan Skeksa Dan Still Life Sekaligus Tidak Apa-apa Dalam Satu Pekan Ada Skeksanya Ada Still Life Silahkan Jadi Terus Terjaga Skeksanya Ini Untuk Melatih Ke Spontanitas Melatih Keberanian Menggaris Sementara Still Life Menjaga Kemampuan Kita Di Dalam Menangkap Suatu Objek Oke Itu Teman-teman Kuliah Kita Malam Ini Saya Tunggu Karya Teman-teman Yang Belum Mengirimkan Silahkan Juga Teman-teman Kalau Mau Ikut Pameran Lukisan Painting Painting Explorer Ketiga Negeri D-Cold Bisa Menampilkan Skeksa Kalau Yang Pameran Pertama Itu Yang Menampilkan Skeksa Ada Mbak Nia Ada Juga Mas Eka Wisnu Sumantri Itu Juga Menampilkan Skeksa Ada Mas Egis Kalau Di Pameran Painting Explorer Yang Kedua Itu Yang Dulu Menampilkan Skeksa Ada Mbak Una Mbak Khurya Husna Ada Juga Mbak Maria Ada Mbak Maria Terus Ada Juga Mbak Nia Mbak Nia Juga Menampilkan Skeksa Siap Jadi Gatlan Oke Mas Kestrita Ini Mas Kestrita Juga Kalau Panjang Explorer Yang Kedua Skeksa Juga Gak Apa Selain Lukisan Saya Tetap Mengharap Lukisan Mas Kestrita Tetap Yang Yang Paling Gede Yang Paling Oke Oke Terima Kasih Baik Rikan Rikan Painting Explorer Itu Kelas Kita Malam Ini Terima Kasih Banyak Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pameran Lukisan Painting Explorer Ketiga Negeri Diklau Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer Kampus Online Berbasis Youtube Membership Ikuti Pameran Lukisan Painting Explorer Ketiga Negeri Diklau Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer Kampus Online Berbasis Youtube Membership Ikuti Pameran Lukisan Painting Explorer